all right assalamualaikum dan selamat petang oke petang yang sedikit dingin membolehkan kita untuk yang ini bukan review tapi kira sedikit pandangan atau pendapatlah oke pandangan atau pendapat nah berkenaan adakah ideal kontrol buff ataupun ada buah lah ataupun ideal eh kontrol buff itu penting atau tidak terutamanya pada call start call start ingin sejuklah oke dan juga masalah kalau kita kasih ikon oke sel nah memang kita tahu rata-rata pengguna akan gantikan ah ada buahnya dengan keadaan mudah yaitu ayat apa bukan FICD FICD so kita mau tengok apa beza dia macam mana cara dia bekerja dan adakah dia lagi baik daripada FICD ataupun FICD lagi baik daripada dia ok so di sini kita gunakan material ini adalah sebuah peloton wajar yang mana Hai ah ah isu dia adalah Max issue straight dan engine biasa dia daripada MCVC tapi kita semua tahu kalau spot atau split split dan mini dia tidak dapat support eh ada lebar ori yang 6 pin itu di bawah total body nih oke so di sini kita tutup tapi kita buat satu adil buff yang custom daripada Honda ataupun Toyota oke dia ada di situ so pos dia tuh dia akan cari ataupun dia akan tarik tangin supply daripada intake oke mana-mana pun boleh tapi kita ambil yang besar supaya dia boleh buka dan tutup secara besar oke oke itu bagian idle buff oke so kita mau tengok kalau semasa full start kita mau tengok macam mana dia bekerja dan kalau tiada dia macam mana pula ingin bekerja oke so di sini kita sudah ya lah sudah siap pasanglah semuanya kita tinggal mau tengok macam mana dia bekerja kalau dia ada dan dia berarti ada di sini kita sudah set berapa bukaan dia dan berapa target kita oke so ini simple saja maksudnya kita buat macam idle buff setting issue asal kilang yaitu OEM issue yang isu besi isu plastik nah issue standard lah namanya oke ya set berapa buka berapa minyak dan berapa bukaan angin nah itu yang penting oke untuk sebuah sesebuah kereta daily drive lah oke kalau untuk kereta drive drift atau apa saja kereta malam minggu enggak apa ya telepon tidak apa misal kita tidak pentingkan itu tapi kalau kita start sekarang dia punya sejuk tadi kita ada start sekejap sekejap dia punya suhu 59 oke so kita tengok dia punya timing timing dia 111 lah 1100 lah oke target disitu 1155 oke so kita mau tengok dia punya 아� combustor mikrovan overhead mixer peleорош還 dan biarkan minyal dicambung dia sudah menitik dalam keadaan masih panas neutral Oke ini semasa Idle buff perfungsi adalah oke sosok kita tengok pula ke masa kalau tiada idle buff maksudnya kita tercoba tiadakan idle above macam mana cara dia senang sejak kita cabut jadi maksudnya dia tiadalah fungsi kalau kita mati sana sama juga tapi ini lebih mudah cabut saja soket dia idle ini dia tidak pangsenah kita tengok apa pula kesan dia ataupun macam mana pula engine tu pekerja kalau tiada idle above ok start engine start tapi kita tengok daripada sini pun kita boleh dengar sudah RPM dia di mana dan RPM dia berapa 1.6 karena kalau tadi cuma 1.100 sekarang 1.6 1.7 minyak dia semakin nipis dia semakin nipis RPM dia tinggi ok so ada yang RPM makin tinggi so apa apa beza dia dan kenapa dia diperlukan kalau bagi kami kalau bagi kami satu tadi kita boleh tengok RPM kita boleh kawal dan minyak juga kita boleh kawal dia simple di mana kalau tiada idle kita boleh kawal RPM tu daripada bukan total body ataupun dia punya minyak RFR lah simple kita boleh kawal terutamanya kalau kita drag yang tiada idle memang set daripada buku angin ataupun kita tolak dia punya throttle itu satu dan kedua dia punya RFR itu macam itulah secara oke tapi untuk data daily drive kita lagi prefer pakai idle jadi apa kelebihan kalau pakai idle terutamanya daily drive oke kalau kita pasang balik kalau kita pasang balik dia akan function balik kan kalau kita pasang macam mana aku lagi oke kita start oke RPM steady kita sudah set dia disitu nah kita tunggu RPM 1100 saja kalau kita punya target 1100 oke dan kita tengok minyak dia belak-belak dia lagi reach dia lagi reach dimana kita follow itu setting kilang yang mana semasa engine sejuk call start dia akan tembak minyak lebih untuk block ataupun besi yang masih sejuk nah simple oke jadi dia punya panas baru 66 RPM 1200 oke so satu selesai maksudnya untuk call start kita tahu kalau bagi kami dia penting tapi kalau bagi anda anda sendiri yang tentukan lah oke kita cuma berbagi pendapat oke and then sekarang kita mau tengok pula untuk kereta daily drive sudah semestinya dia ada icon oke sudah sama juga seperti kita sudah mencakap tadi kalau ada icon kita mau tengok semasa kalau kita on icon timing akan turun oke timing dia akan turun dan seperti biasa ajalah mana-mana pun kalau tidak ada bug memang kita ganti dengan FICD oke FICD apa biasa FICD dengan ada bug oke so FICD yang kita tahu saya tidak ada contoh di sini tidak ada bawa pula terlupa bawa macam mana macam kita boleh adjust juga bukaan angin itu kan di ada skru putih dia itu kan kita boleh adjust maksudnya kita boleh adjust berapa buka lah berapa banyak angin lah kita mau buka kan tapi dia ada limit betul tidak dia ada limit di kawasan situ kita boleh buka maksudnya dia terlalu sedikit untuk kita kawal oke dia terlalu sedikit tapi apa biasa kalau idle bug pula apalagi kalau kena idle bug yang ori yang memang di bawah total body itu lagi cantik ini kita cuma curi angin biar dia dapat buka cantik lah kalau yang bawa total body itu lagi cantik dia boleh kawal lagi banyak mengikut yang kita mau oke so sekarang saya cuba hidupkan ekor semasa engine masih sejuk lah kita tengok macam mana dia punya rpm apa semua lah oke masa hidupkan engine dia akan kawal macam tu oke kita set macam tu sekarang engine masih sejuk dia masih kawal macam tu kalau kita off wait on nah dia masih sejuk dia masih apa maksudnya bila sejuk kita set dia punya rpm itu tinggi oke supaya dia timbak minyak lebih jadi kita tunggu tunggu di apa selalu kita buat semasa engine sudah panas oke mempanas maksudnya 80 hingga 90 oke dia sudah 80 kalau kita tunggu lama-lama lagi oke so kita sudah set disini ekon dia macam mana yang sesuai so kita tengok kalau FICD kita cuma boleh laras disitu kita tidak boleh buka semaksimum yang kita mau oke tapi kalau ini kita tengok macam mana disini kita sudah set untuk ekon ada 15% oke so apa akan jadi kalau kita kasih rendah maksudnya kita boleh just lah sebuah hati oke sekarang dia disitu rpm 1000 lah so kita tengok disini kalau kita ubah pergi 5% apa jadi dia tutup idle waktu jadi timing lagi rendah so apa jadi kalau kita tinggikan semula percentage dia 10 kita tengok dia naik sekarang saya akan ubah lagi pergi contoh terus pergi 20 kita tengok dia lagi tinggi dia lagi tinggi kita cuba ubah pergi 30 dia cuba kasih tinggi lagi orang yang kena idle buff jenis honda toyota dia punya bukaan itu tidak terlalu besar that's why dia tidak boleh buka semaksimum mana tapi dia kira lagi baik daripada PCD lah kalau bagi kami oke kalau kita balik ke setting sel kita cuma set 15% untuk ekon dia akan steady balik macam itu malakala satu lagi kalau ada memakai idle buff kita boleh set juga berapa persen dia akan buka angin kalau radiator fan hidup kadang macam ini dia ada case semasa radiator fan hidup dia timing dia jatuh jadi kalau dia jatuh kita tak boleh cover dia di sini radiator fan idle up 8% kita set jadi semasa kipas radiator hidup dia akan cover buka lagi timing supaya timing tidak jatuh semasa kipas radiator hidup itu fungsi dia lagi so rasanya itu berkaitan idle buff yang mana kalau kita tengok minyak dia pun kita boleh set sangat cantik mengikut idle dia oke kita boleh set semasa hidup econ semasa off econ nah itu kita boleh set juga oke so semasa hidup econ dia akan sedikit lean karena angin banyak masuk so kita boleh set dia untuk terkejar dia punya target oke so rasanya tidak ada apa-apa sudah kaitan ini kita sudah jelaskan yang mananya kita tahu lah oke so anda sendiri tentukan sama dayanya penting atau tidak pada kereta daily drive oke yang mana kita pakai setiap hari oke ini macam ini dia pakai setiap hari pergi kerja so dia mau set up macam ini yang ada econ apa semua so kita buat lah oke kalau untuk lomba itu jangan cerita tidak payah ini barang pun tidak ada masalah janji kita mau tahu kalau lomba mau laju oke so terima kasih kepada siapa-siapa yang menonton video ini anda semua memang terbaik alright thank you thank you selamat menikmati Terima kasih telah menonton!